Meski kemacetan terus terjadi di sejumlah wilayah di jalur selatan saat liburan panjang kali ini, polisi menilai pelaksanaan liburan dan arus balik cukup lancar. Selama liburan, sejumlah ruas jalan di jalur selatan dinilai mengalami kemacetan cukup parah. Untuk itu, jalur selatan Pulau Jawa mendapat prioritas pengamanan. Selain itu, peningkatan volume kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan, serta fasilitas yang sangat terbatas membuat kemacetan tak terhindari lagi, terutama di beberapa daerah yang memiliki tempat wisata seperti Bandung dan Bogor. Itu persentrasi sekarang, bentuk yang saya prioritaskan pengamanannya kebalikannya yang menaruh. Sehingga nanti jandari sudah dilaksanakan. Pengamanan di selatan, jalur selatan, oleh dari asing, Lalu, khususnya di nantrek ini memang sudah rasik ya, karena banyak jalannya yang pas-pasang itu tidak bisa kita lebarkan. Sementara Senin malam, lalu lintas menuju gerbang Tolpaster, Bandung, terpantau ramai lancar usai libur panjang akhir pekan ini. Arus kendaraan roda 4 masih terlihat ramai dari mulai jembatan layang Pasupati menuju jalan Dokter Junjunan. Kendaraan roda 4 yang didominasi dari luar kota ini sudah mulai meninggalkan kota Bandung sejak Senin sore. Sebaliknya, kemacetan sepanjang hampir 20 km terjadi di sepanjang ruas jalan lintas Brastagi Medan di Kabupaten Deli, Serdang, Senin malam. Banyaknya kendaraan wisatawan yang hendak kembali ke kota asal usai menghabiskan waktu liburan, membuat kemacetan tak terelakkan. Sejumlah wisatawan yang terjebak macet akhirnya memilih menepikan kendaraannya hingga kemacetan terurai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.